Intro Bertempat di Sekolah Dasar Negeri 2 Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Dinas Kesehatan dan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarbaru menggelar penyuluhan perilaku hidup bersih dan sehat untuk para siswa. Siswa Sekolah Dasar diajarkan cara mencuci tangan dengan benar, mulai dari menggunakan air bersih hingga sampai ke bagian yang sangat penting yakni disertai penggunaan sabun. Kegiatan yang diharap dapat membebaskan generasi muda dari kuman dan penyakit ini juga dirangkai dengan sosialisasi gerakan kemasyarakatan makan ikan. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarbaru, Ririn Kartika Najmi Adani mengatakan, masalah kesehatan merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, perlu dukungan dari semua pihak dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang lebih baik. yang ingin untuk membiasakan anak-anak yang lebih baik. Karena selama ini menjadi kesekatan kita semuanya, semuanya harus mulai dengan gerakan kenyataan. Jadi kita selama ini selalu setiap ada kegiatan, dalam kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarbaru, Ririn Kartika, Ririn Kartika Najmi Adani juga melakukan tanya-jawab ke beberapa siswa. Siswa yang dapat menjawab pertanyaan diberi bingkisan dari Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kota Banjarbaru ini. Heru Pebrianto, Banjarbaru TV melaporkan.